Cristiano Ronaldo Situasi Ronaldo di Manchester United semakin runyam saja. Setelah hanya menjadi pemain cadangan, kini Ronaldo malah tidak dimainkan sama sekali oleh Eric Ten Hag dalam pertandingan melawan Manchester City. Hal yang langsung membuat para pelatih-pelatih dunia turut bersimpati dan melakukan pembelaan terhadap Ronaldo. Mulai dari pelatih Liverpool Jurgen Klopp hingga mantan pelatih Ronaldo sendiri Zinedine Zidane. Dan untuk itu, lihatlah saat Ronaldo mendapatkan pembelaan dari pelatih top dunia. Ya, pertandingan melawan Manchester City tampaknya menjadi puncak kesabaran dari Ronaldo. Karena dirinya terlihat sangat kecewa atas perlakuan Eric Ten Hag terhadap dirinya. Ronaldo dibawa dan sudah siap dimainkan, ternyata tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh Ten Hag untuk bermain. Karena pelatih asal bandar tersebut lebih memilih memainkan Martial. Tentu sebuah situasi yang pastinya bakal menyulitkan Ronaldo. Apalagi, kini dirinya tengah berusaha untuk mengembalikan performa terbaiknya. Melihat apa yang dialami oleh Ronaldo membuat pelatih-pelatih lain akhirnya memberikan komentarnya. Dimana mereka kebanyakan membela Ronaldo dan menganggap jika Ten Hag salah mempermalukan pemain seperti Ronaldo. Salah di sini dimaksudkan karena pelatih berkepala pelontos itu seperti tidak bisa memaksimalkan kemampuan dari Ronaldo. Padahal jika itu dilakukan, lingkungan depan Manchester United bakal semakin garang. Pembelan pertama datang dari Jurgen Klopp. Pelatih Liverpool itu menilai jika kini kepercayaan diri dari Ronaldo perlahan mulai menghilang akibat mendapatkan perlakuan buruk dari Eric Ten Hag. Kita semua tahu itu, dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi saya rasa dia mulai kehilangan kepercayaan diri akibat situasi di tim yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Kata Jurgen Klopp pada situs resmi UEFA. Berbeda dengan Jurgen Klopp, Zidane memiliki pandangan lain terhadap situasi Ronaldo saat ini. Dimana meski mendapatkan perlakuan buruk dari pelatihnya, Zidane berharap agar Ronaldo mau terus berjuang karena dirinya sudah membuat sejarah di tim tersebut. Cristiano atau saya, saya pikir Cristiano jauh lebih baik. Meskipun saya memiliki karir yang bagus, tidak ada kata-kata lagi untuk mendefinisikannya. Apa yang dilakukan setiap hari, setiap pertandingan sangat fenomenal. Dia telah membuat sejarah di klub ini. Dan saya harap itu akan berlanjut sampai dia pensiun di sini. Kata Zidane pada Bainsport. Apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp hingga Zidane di Zidane dengan melakukan pembelaan kepada Ronaldo tentu memiliki tujuan yang sangat baik. Terutama bagi Eric Ten Hag, yang saat ini tengah dituduh mematikan karir dari Siar Savan. Padahal jika Ten Hag bisa lebih pintar, dirinya bisa memanfaatkan kemampuan dari Ronaldo yang masih ada. Mengingat meski saat ini sudah berusia 37 tahun, tapi insting membunuh Ronaldo masihlah sangat tinggi. Dan Ronaldo hanya membutuhkan sosok pemain yang benar-benar mengerti dirinya. Karena sejauh ini di squad Manchester United belum ada sosok yang seperti itu. Jadi itulah beberapa pembelaan yang ditujukan kepada Ronaldo tentang situasi sulit yang tengah dialaminya saat ini. Terima kasih telah menonton!